hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat datang di channel saya Riki WNFamily baik kembali lagi dengan saya Riki Zainabidin malam ini saya akan membuat tutorial baru kemarin kita udah beres mengenai assembling piston, assembling jiklaim sekarang akan coba membuat assembling ragum nah ini ragum yang diputar nanti dia ini maju dia ragum mendorong nah kemudian nanti kita buat satu persatu di sini ada beberapa item ya kalau kita lihat dari partlistnya ada apa tuh ada quantitinya 11 ya 11 dengan standar part 11 Oke kita buat yang pertama pertama dulu yang pertama adalah bagian nomor satu nomor satu itu adalah rahang tetap ini bahasa Indonesia ya jadi agak-agak aneh wajar yang penting kita dapat nilai latihannya baik yang pertama kita membuat terhank tetap kita buka drawingnya nah disari oke ini udah nomor satu ini ya kita langsung pandang dari samping aja karena ini lebih mudah dari samping ini ada 20 ada panjang totalnya 64 kemudian lebarnya 20 ya kita langsung saja ya solidworks buka silahkan teman-teman saya pilih height plane kemudian saya akan gambar dari bawah dulu ya bahwa dulu tadi 20 ya kemudian ke atas atas itu 64 kemudian 10 kemudian eh 45 derajat oke nanti setting di akhir eh kita masuk ke bagian dimension kita cek ke sudutnya ya sudutnya ya setiap lima derajat Oke udah beres kemudian karena ini harus di extrude 42 ya karena ini akan di samping pada depan dia harus di extrude untuk panjangnya panjang tinggi ini keterangan ini adalah coba juga butuh di akhirnya meskipun ini kita bisa terhitung dulu boleh digunakan satu 3-2-2-2-2-3 ya sudah jadi dihitung sama perasaan tadi juga bisa mulai branding-nya kemudian kita buat kotak aja ini buat ini ya kita kotak ini 10 dikali lebar 82 keurangi 60 berdengar 32 bagi 2 16 16 kali 10 eh sorry 34 ya eh kita buat dari sini sketchnya klik kiri kemudian sketch buat kotak dari corner rectangle kemudian kita atur dimensinya dari sini tadi di setting itu jarak 10 ya kemudian eh 34 untuk tinggi ini keempat lebar 16 oke kita ini buat satu aja dulu buat satu nanti kita di extrude diri di simet di mirror sorry ini udah nih ya ini mirror fitur untuk line nya pilih line ini nah nah oke kalau sudah disini ada bagian hole ya ini diameter kalau ini dia m8 18 ini diameter 6-12 dengan jarak di 22 dan 36 oke sebenarnya bisa pakai jingkaran Oh ini enggak misalnya dia ada sudut daya ujungnya dapat pakai hole wizard kemudian pilih yang m m dulu deh tadi m berapa ini m8 18 ya 22 m8 dengan eh laman m8 18 18 kemudian tipenya ini setes posisi n oke setelah itu kemudian selamat menikmati oke banyak ini kemudian pilihnya ini tadi m8 kemudian jaraknya 18 antar sing seperti itu tadi berapa? 2002 ya kemudian samping tadi lebar bagi 2 lebarnya itu tadi ya saya toksitrip nah pas ketik ketidakon jadi ini buat di dupang biasa kemudian all wizard yang kedua jarak ketik 36 kemudian ke samping 10 kita setting di bagian tadi diameternya itu 612 ya ini ini size nya 6 kemudian 12 sorry diameter 6 oke udah ya tinggal kita mirror line nya pilih yang pen tengah tadi yaitu line ini ini 2 fitur yang akan kita mirror oke udah beres kemudian nah udah ya udah semua oke mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk part nombor 1 yaitu rahang tetap nah ini ya semoga bermanfaat terima kasih atas perhatian dan yang sudah stay tune terus di channel saya semoga teman-teman yang sedang belajar bisa lebih memahami dan dimudahkan ya dalam segi proses pembelajarannya jangan lupa subscribe like dan komen videonya kalau ada pertanyaan silahkan di komentar pada video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye